Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bersalian Salam sejahtera Salam sehat selalu Dan tentunya Salam yang harus saya sampaikan Setiap kali pada acara Perencanaan pengadaan Itu salam pengadaan Baik Kita mulai ya caranya ya Walaupun musiknya Enak tadi ya Terima kasih atas kehadirannya Untuk sekalian Sambil menunggu teman-teman lain Masuk Kedalam ruangan Zoom ini Kita coba Untuk memulai sesi ketiga ini ya Acara minggu ketiga Dari dispenser Diskusi perencanaan pengadaan Sirup dan amel rutin Setiap hari kamis pagi Oke Pagi ini kita langsung mulai aja Dengan paparan Terkait dengan Oke Ijin saya share screen Mas Enggar Oke Terkait paparan Cara pengadaan Dan cara pemilihan penyedia ya Nah ini merupakan tahapan ketiga ya Sesuai sesi kita sekarang Tahapan ketiga dari Perencanaan pengadaan barang jasa Yaitu penetapan Cara pengadaan Ya mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Teman-teman yang hadir disini Ya bagi para pengadaan yang sudah Para ahli ya ini sekedar mengulang kembali Atau ya bagi para admin Ataupun yang apa Masih Belajar dasar pengadaan barang jasa Ya mudah-mudahan bisa Kembali apa Belajar kembali terkait Penetapan Penetapan Cara pengadaan Dan cara pemilihan Nanti kita bahas ya Karena hal ini masih mendasar ini ya Hal ini masih mendasar Sehingga Bagi teman-teman yang sudah Ahli mungkin ini Mericall ataupun Mereview kembali Jadi mudah-mudahan Yang masih belajar Ataupun Masih belum mengetahui Tentang cara pengadaan barang jasa Secara mendasar Dan cara pemilihan Mudah-mudahan bisa Menambah pengetahuannya Karena ya Kita lihat di data sirup juga Data RUP ya Masih ada Kesalahan-kesalahan Dalam menetapkan Cara pengadaan Kita tahu cara pengadaan Ada dua ya Ada swakolola Dan ada Pemilihan penyedia Nah nanti Swakolola juga kan ada Empat tipe ya Swakolola oleh kita sendiri Kemudian swakolola oleh KLPD lain Kemudian swakolola oleh Organisasi masyarakat Dan swakolola oleh Kelompok masyarakat Dan kemudian nanti Di dalam RUP kita Juga harus mulai Merencanakan Mulai Mendesain Kira-kira Akan dilakukan Dengan Metode Pemilihan penyedia apa Ya Pemilihan penyedia kan ada Apa Ada Mulai dari tender Sorry E-purchasing dulu ya Tahapan ya E-purchasing Pengadaan langsung Penunjukan langsung Kemudian tender cepat Atau tender Saya izin Seksinnya Dari Dari sini Baik Baik kita mulai ya Nah ini kita tahu Dari dua sesi kemarin Kita sudah mengetahui Bahwasannya Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang jasa Pemerintah itu Ada Kurang lebih Ada Tujuh Lapan tahapan ya Seperti dengan Pengumuman RUP Mulai dari Identifikasi Pengadaan ya Di atasnya ada Identifikasi Kebutuhan Kemudian kita Identifikasi Pengadaan Penetapan Jenis barang jasa Penetapan Cara pengadaan Pemaketan Dan konsolidasi Nanti kita bahas Untuk ke depan Kemudian Waktu Pemanfaatan Dan waktu Pengadaan Harus kita lihat Kemudian Anggarannya Serta terakhir Nanti Pengumuman RUP Nah kemarin Kita sudah Membahas Terkait Identifikasi Pengadaan Barang jasa Mulai Identifikasi Apa Dokumen RKKKL Kemudian Sebentar Aku gak mau Next Ini Mulai dari Identifikasi Kita masuk Ke cara pengadaan Kita masuk Ke cara pengadaan Oke Setelah sebelumnya Penetapan Jenis barang jasa Yang mana kita tahu Bahwasannya Jenis barang jasa Ada barang Ada konstruksi Konsultan Jasa lainnya Dan pekerjaan Terintegrasi Dan kemudian Nanti Kita bahas juga Terkait cara pengadaan Oke Notifikasi Sudah kemarin Kemudian Jenis barang jasa Di awal Kita harus tahu Kita akan Melakukan pengadaan Itu Jenis barang jasanya Termasuk Barang apa Ada empat Jenis barang jasa Pertama Ada Barang Ada konstruksi Ada jasa lainnya Ada konsultan Dan ada pekerjaan Terintegrasi Kalau secara umum Kalau secara Secara umum Sebetulnya Biasanya Pembagian pengadaan Itu Hanya Goods and services Yaitu barang Dan service Jadi yang di bawah ini Yang konstruksi Jasa lainnya Konsultan itu Ada juga yang Menyebutkan service Dimana Kalau Jasa-jasa layanan Ini sudah tipis Beda-bedanya Biasanya standarnya Sudah kuat Kalau di luar Biasanya mereka Hanya membedakan Good Work And services Jadi barang Works itu konstruksi Jasa layanan Dan konsultan Bisa disatukan Menjadi Jasa layanan Ataupun services Tapi kalau kita Membagi menjadi Empat bagian Barang Barang ini Adalah Benda Yang berwujud atau tidak Bergerak atau tidak Dapat diperdagangkan Dan biasanya Sudah di stok Sudah siap diperjual Belikan Ataupun sudah Siap di produksi Masal Seperti bahan baku Barang setengah jadi Barang jadi Atau peralatan Makhluk hidup Kalau Dalam Contoh realnya Seperti mulai dari Komputer Forniture Lampu Itu barang Dan biasanya Itu sudah Siap di pasaran Dan bisa diperdagangkan Ini barang Ini penting kita Mengetahui Jenis barang jasa Di awal Ketika melakukan perencanaan Jadi Ini Kegiatan kita Masuk jenis barang jasa Apa nih Karena nanti Kalau kita melakukan Proses pemilihan Terutama ya Kita akan Melihat bahwasannya Proses pemilihan Untuk setiap jenis barang jasa Akan beda Ya Antara Pengadaan Barang Dengan konsultan Itu beda Contohnya misalkan Nilai pengadaan langsungnya Kalau barang Kan pengadaan langsungnya Sebanding 200 Jasa konsultan Pengadaan langsungnya Sampai dengan 100 Dalam jaminannya Jasa konsultan Tidak butuh jaminan Kalau barang Nanti mungkin Membutuhkan Jaminan Untuk jaminan Pelaksanaan Kalau barang Nanti pemiliharaannya Digantikan dengan Sertifikat garansi Kalau konstruksi Mungkin nanti jaminannya lengkap Mungkinnya Bahkan ada jaminan Sangat banding Kalau terjadi Sangat banding Nah sehingga Di awal Kita harus tahu dulu Apa ini Negeri sebarang gasanya Ya Selain Karena tadi Barusan Apa Akan Langkah berikutnya Itu akan berbeda Tata cara pemilihannya Nanti juga akan Berpengaruhi tata kontraknya juga Kontrak barang Dengan konstruksi Itu mungkin Akan berbeda Term and conditionnya Seperti itu Makanya di awal Kita harus tahu Apa jenis barang gasanya Dan tentunya Dalam perencanaan Nanti dalam isi RUP-nya Jangan sampai Salah isi ya Jangan sampai Konsultan dimasukin Barang gitu kan Jadi Ini juga Agar bisa Mengurangi Kesalahan-kesalahan Yang ada dalam Pengisian RUP Kemudian Konstruksi Nah kalau konstruksi ini Ya ini lebih ke Ke P1 ya Ke P1 ini Pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Seperti Jembatan Pembangunan gedung Bangunan tertentu Ini Pengoperasian juga bisa Pemeliharaan juga bisa Pembokaran ya Atau pembangunan Kembali suatu bangunan Nah ini konstruksi Nah kalau konstruksi ini Biasa kita koordinasi Dengan P.U ya Itu standar-standarnya Sudah ada ya Mulai dari Harga satuan Analis harga satuan Pekerjaannya Hasil-hasil Surpay pasarnya Nah ini Kita bisa Informasi dengan Kontruksi ya Terkait Pekerjaan-pekerjaan Untuk Pekerjaan Kontruksi Oke Sudah banyak Permen P.U juga ya Terakhir yang mengatur Green Building Itu juga sudah ada Di Permen P.U Yang mengatur Terkait tenaga ahli S.B.U dan sebagainya Nah itu Pekerjaan Kontruksi Kemudian Ada jasa lainnya Nah ini Jasa konsultan dulu deh Konsultan dulu Ada konsultan Nah jasa konsultan ini Kata kuncinya adalah Brainware Brainware atau Olah pikir Nah ini Adalah jasa layanan Profesional ya Yang membutuhkan Keahlian tertentu Ya Bisa di bidang Apa Konstruksi ya Kalau konsultan konstruksi ya Bisa pertanian Bisa pertamangan Industri dan sebagainya Surpay juga ya Surpay Yang membutuhkan Telahan tenaga ahli Ini masuk jasa konsultan Jadi intinya Yang membutuhkan Olah pikir Nah ini Kalau apa Kalau jasa konsultan ini Biasanya dilihat Dengan tenaga ahli ya Jadi Di dalam HPS-nya Di dalam KAK-nya itu Biasanya isi Paling banyaknya adalah Tenaga ahli Nanti ada Apa Jasa untuk personil Dan untuk non-personil Biaya langsung personil Biaya langsung Non-personil Ya Itu Ada ketentuan Nanti di dalam HPS-nya Jasa non-personilnya Nah itu Tidak boleh melebihi 40% Jadi harus lebih banyak Untuk dialokasikan Ke tenaga ahlinya Karena ini adalah Konsultasi Kemudian terakhir Ada jasa lainnya Nah kalau jasa lainnya Kata kuncinya adalah Keterampilan Atau skill wear Skill wear Jasa yang membutuhkan Para alatan Atau khusus Keterampilan tertentu Dalam suatu sistem Tetakolala Yang telah dikenal Luas Di dunia usaha Untuk menyelesaikan Situ pekerjaan Nah contohnya Ini adalah Jasa catering Nah ini Keterampilan mengasak Keterampilan membersih Jasa layanan kebersihan Keterampilan menjaga Gedung Security Dan sebagainya Nah ini Empat Jenis barang jasa yang utama Atau bisa juga Ada istilahnya Yang namanya Pekerjaan terintegrasi Yang mana ini Menyatukan Dua atau Beberapa jenis Barang jasa Misalkan ada IT solution IT solution ini Dia bukan hanya Mengandakan Barang Untuk keperluan Information teknologi Bukan hanya sekedar Barang komputernya Network servernya Jaringannya Jaringannya Tapi juga Desainnya Ada brandwarenya Ada konsultansinya Dan bahkan Mungkin ada jasa lainnya Tidak ada jasa lainnya Terkait dengan Koneksi ke internet Data centernya Itu Disatukan dalam Suatu paket Menjadi IT solution Karena disini Pekerjaannya Ternyata bukan hanya Butuh barang saja Tapi Butuh Desain Untuk Menyelesaikan Suatu masalah Dari Kebutuhan Dari user tersebut Kemudian juga Butuh Jasa Skillware Misalkan terkait Tadi Koneksi internetnya Contohnya Misalkan IT solution Terkait untuk Apa Pembangunan Data center Ataupun CCTV Di suatu Kompleks tertentu Itu Butuh barangnya CCTVnya Komputernya Butuh Desainnya Dimana Pemasangan CCTVnya Butuh Koneksi internetnya Wifi Dan sebagainya Itu menjadi suatu Pekerjaan yang Terintegrasi Atau dikonstruksi Ada istilah Desain and build Desain and build Dimana Kita belum tahu Belum kebayang User Ataupun PPKnya Belum kebayang Ini bagaimana Bentuk bangunannya Ini bisa disatukan Antara desain and build Jadi Kita belum punya Rancangan Bagaimana Bangunannya Tapi Perancangannya Itu nanti Diserahkan Ke pelaksananya Nanti pelaksananya Ada dua Itu untuk Jasa desain Konsultansi Dan jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksinya Nah itu Pekerjaan Terintegrasi Pekerjaan Terintegrasi Biasanya Kebanyakan Itu pekerjaan Yang besar Biasanya Dan Nanti Buat yang Mau ikut Ujian Dasar Itu Biasanya Belum ada HPS Belum ada HPS Biasanya Nanti Yang dipakai Adalah Pagu Anggaran Jadi Untuk Menentukan Jaminannya Pakai Pagu Itu Pekerjaan Terintegrasi Nah itu Adalah Jenis Barang Jasa Yang Kita Atur Di dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jadi ada Barang Konstruksi Konsultan Dan jasa Lainnya Plus Pekerjaan Terintegrasi Kalau Dua Atau Beberapa Jenis Barang Jasa Tersebut Disatukan Nah di dalam Isian RUP Di dalam Perencanaan Ketika kita Punya Paket Ataupun Kegiatan Nah maka Kita harus Bisa Menentukan Kita Menencanakan Ini Termasuk Jenis Barang Jasa Apa Karena Nanti akan Menentukan Ke Metode Pemilihan Penyedianya Apalagi Nanti Kalau kita Masuk Ke Persiapan Akan Menentukan Speknya HPSnya Drak Kontraknya Dan Selanjutnya Nanti Termasuk Metode Evaluasinya Penyampulannya Sampai Ke Pelaksanaan Nah di Paling Awal Di Perencanaan Karena Awal Dari Pengadilan Perencanaan Ini Salah Satunya Kita Harus Bisa Menentukan Apa Jenis Barang Jasa Oke Selanjutnya Oh Ya Nanti Akan Ada Ini Juga Kita Coba Untuk Minggu Ini Kita Coba Tambahan Apa Tambahan Fitur Yaitu Kuis Dengan Menggunakan Telegram Ya Teman-teman Sudah Pada Masuk Sudah Pada Masuk Di Grup Telegram Sudah Ada Berapa Grup Telegram Ada Seratus Seribu Atau Seribu Ada Seribuan 960 960 Hampir Seribu Dan Nanti Kita Akan Apa Kita Akan Ada Kuis Dari Materi Ini Di Grup Telegram Silahkan Teman-teman Tolong Stand by Juga Di Grup Telegram Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Di Grup Telegram Dari Materi Ini Nanti Yang Menjadi Pemenangnya Seperti Biasa Akan Oleh Hediah Menarik Dari Kami Selanjutnya Kita Masuk Ke Cara Pengadaan Cara Pengadaan Cara Pengadaan Itu Ada Dua Yaitu Bisa Dilakukan Oleh Kita Sendiri Dimanaj Oleh Kita Sendiri Dimanaj Oleh Kita Sendiri Tapi Dikerjakannya Dimanaj Oleh Kita Bisa Dikerjakan Oleh Kita Sendiri Dikerjakan Oleh KLPD Lain ASN Dari KLPD Lain Dimanaj Oleh Kita Tapi Dikerjakan Oleh Ormas Dimanaj Oleh Kita Tapi Dikerjakan Oleh Kelopak Masyarakat Itu Suak Lola Atau Dilakukan Oleh Melalui Pelaku Usaha Melalui Pelaku Usaha Itu Dengan Cara Pajadiyah Nah Itu Juga Penting Di Dalam Isian Sirup Jangan Sampai Salah Memilih Ketika Punya Paket Atau Kegiatan Itu Kita Akan Cara Pengadaannya Akan Dengan Cara Apa Apakah Suak Lola Atau Dengan Pemilihan Penyedia Nah Pertanyaan Berikutnya Adalah Kapan Kita Bisa Melakukan Suak Lola Dan Kapan Kita Bisa Melakukan Pemilihan Penyedia Ini Adalah Kapan Kita Bisa Melakukan Suak Lola Untuk Lebih Lengkapnya Silahkan Bisa Dilihat Di Perlem 3 Perlem Pelaturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Suak Lola Di Sudah Detail Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Suak Lola Tipe Pertama Sampai Dengan Tipe Yang Ke Empat Nanti Kita Lihat Nanti Kita Bahas Sedikit Bagaimana Kita Explore Di Pertiga Nah Kapan Kita Bisa Melakukan Suak Lola Pertama Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Diminati Atau Bahkan Tidak Ada Pelaku Usahanya Tidak Diminati Misalkan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Di Daerah Rawan Daerah Rawan Daerah Berbahaya Rawan Konflik Itu Bisa Suak Suak Tidak Dibatasi Nilai Berapapun Nilainya Mau 10 Juta Mau 10 Silahkan Bisa Dilakukan Suak Lola Terutama Tidak Diminati Oleh Pelaku Usaha Yang Resikonya Tinggi Misalkan Yang Sering Saya Berikan Contoh Misalkan Apa Saya Kan Basis Supaya Pemetaan Itu Suka Ada Pemasangan Tapal Batas Pemasangan Patok Patok Benchmark Patok Patok Di Perbatasan Negara Perbatasan Negara Misalkan Kebetulan Sedang Memanas Hubungan Antara Negaranya Sehingga Kalau Masang Patok Agak Ngeri Sedap Takut Ada Yang Nembak Atau Bagaimana Akan Lebih Baik Ini Dilakukan Karena Pasti Peminat Untuk Masang Patok Tapal Batas Negara Pasti Sedikit Peminat Kalau Tidak Sedang Konflik Mungkin Banyak Dan Mudah Untuk Memperoleh Pelaku Usaha Ataupun Penyedia Tapi Kalau Sedang Konflik Begini Tentunya Sedikit Peminat Kalau Ditender Itu Yang Ikut Tender Mungkin Sedikit Atau Tidak Ada Sehingga Cocok Kalau Untuk Pekerjaan Seperti Itu Pemasangan Tapal Batas Negara Yang Sedang Konflik Itu Dilakukan Oleh TNI Langsung Mungkin Oleh Pasukan Zenia Atau Pasukan Yang Bertugas Disitu Bisa Diswakelelakan Tipe Yang Pertama Kalau Anggarannya Dari TNI Dan Dileguk TNI Tapi Bisa Juga Anggarannya Misalkan Ada Di Kemenlu Ataupun Ada Di Kementerian Pertahanan Ada Di Luar TNI Itu Tipe Yang Kedua Karena Pengguna Anggarannya Oleh Kemenlu Sedangkan Yang Melakukannya TNI Misalkan Contoh Itu Tipe Atau Pekerjaan Pekerjaan Untuk Peningkatan SDM Seperti Penelitian Pengembangan Diklat Bimte Kursus Penataran Seminar Lokakarya Penyuluhan Silahkan Ada Sosialisasi Terkait Pengadaan Seminar Terkait Tata Cara Peningkatan Usaha Mikro Kecil Silahkan Kontes Sayembara Itu Juga Bisa Dilukin Mas Kalau Aku Misalkan Sayembara Untuk Desain Kontes Untuk Memilih Barang Tertentu Silahkan Bisa Dengan Suak Kelola Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan In-house Seperti Sensus Surpay Proses Data Kebijakan Publik Uji Lab Pengembangan Sistem Aplikasi Tata Kelola Yang Memang Bisa Dikerjakan Oleh Sendiri Silahkan Bisa Suak Kelola Atau Barang Jasa Yang Dalam Masih Pengembangan Ini Dalam Pengembangan Berarti Masih Dalam Penelitian Ini Termasuk Produk Penelitian Silahkan Ini Bisa Dilakukan Suak Kelola Atau Barang Jasa Oleh Ormas Pokmas Oleh Masyarakat Ini Misalkan Masyarakat Bisa Membuat Suvenir Ini Bisa Kita Berdayakan Dengan Suak Kelola Oleh Ormas Atau Pokmas Kita Pakai Barang Jasa Apalagi Sekarang Kita Sedang Gencar Gencarnya Memang harus Gencar Terus Untuk Meningkatkan Produksi Dalam Negeri Yang Diproduksi Oleh Masyarakat Oleh UKM Atau Pekerjaan Yang Memang Kebutuhannya Ini Dari Masyarakat Dan Harus Dilakukan Partisipasi Oleh Masyarakat Suak Kelola Keempat Kemudian Juga Terkait Industri Kreatif Industri Kreatif Ekonomi Kreatif Budaya Dalam Negeri Festival Parade Seni Budaya Termasuk Juga Apa Yang Apa Pekerja-pekerja Seni Nah ini Silahkan Ini Nanti Konteksnya Bisa Dengan Kalau Tidak Suak Kelola Bisa Dengan Pengadaan Yang Dikecualikan Ini Bisa Penyedia Dalam Suak Kelola Jadi Walaupun Ini Sekup Globalnya Suak Kelola Namun Bisa Juga Nanti Pemilihan Yang Melakukannya Ini Dengan Pengadaan Yang Dikecualikan Karena Ini Di dalam Pengadaan Dikecualikan Perlem Lima Itu Ada Seperti Masalah Industri Kreatif Apa Pekerja seni Budaya Dan juga Masuk Pengadaan Dikecualikan Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Ada Kegiatan Misalkan Terkait Festival Apa Festival Di Kotanya Terkait Tepat Terkait 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 Pekerja Seni Film Industri Kreatif Pengadaan Dalam Suak Kelolanya Bisa Dilakukan Dengan Pengadaan Dikecualikan Tidak Perlu Mengikuti Perpres Yang Dipasar 38 Terakhir Suak Kelola Dapat Dilakukan Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Rahasia Rahasia Tentunya Sesuai Dengan Undang Seperti Pekerjaan Pekerjaan Di LPSK Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban KPK Aparat Penyakit Dan Sebagainya Memang Mereka Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Bersifat Rahasia Dan Memang Diatur Dengan Undang Nah Ini Kalau Memang Pekerjaan Pak Ibu Masuk Dalam Kriteria Ini Yang Ada Diatur Dalam Perleb 3 Silahkan Bisa Seperti Yang Sudah Dibahas Pada Minggu-minggu Sebelumnya Yaitu Terkait Istilahnya Sourcing Pencarian Pencarian Apa Surpay Pasar Ataupun Pencarian Dimana Barang Jasanya Dimana Pelaku Usahanya Siapa Pelaku Usahanya Nah Selain Kita Mencari Siapa Pelaku Usahanya Juga Kita Harus Mencari Kira-kira Apakah Ada Nggak KLPD Lain Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Atau Sebelumnya Mungkin Kebutuhan Kita Itu Sebetulnya Bisa Dilakukan Oleh Staff Kita Sendiri Oleh Sumber Daya Kita Sendiri Dengan Melakukan Suwakola Tipe Yang Pertama Karena Suwakola Itu Kan Ada Empat Suwakola Oleh KLPD Kita Sendiri Oleh KLPD Penang Jawa Banggaran KLPD Oleh KLPD Lain Oleh Organisasi Masyarakat Atau Oleh POKMAS Nah Yang Mana Dasar Pemilihan Suwakola Itu Oleh Siapa Oleh Kita Sendiri Oleh KLPD Lain Oleh Ormas Atau POKMAS Adalah Ya Siapa Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Siapa Yang Memilih Kompetensi Siapa Yang Memiliki Keahlian Atau Siapa Yang Menjadi Bang Jagonya Kalau Memang Ini Pekerjaan Konstruksi Memperbaiki Jalan Ya Kita Misalkan Di Dinas PU Yang Memang Punya Keahlian Silahkan Itu Bisa Dilakukan Suwakola Tipe Yang Pertama Karena Itu Kebutuhan Kita Terkait Apa Terkait Dengan Pemeliharaan Jalan Itu Memang Keahlian Dari Kita Sendiri Ya Berarti Silahkan Kita Lakukan Suwakola Tipe Yang Pertama Itu Dengan Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Oleh Sumber Daya Yang Kita Punyai Yang Kita Miliki Sendiri Itu Suwakola Tipe Yang Pertama Atau Kita Juga Bisa Explore Siapa Tahu Ada Klpeda Lain Siapa Tahu Ada Pemerintah Lain Ada Kementerian Ada Lembaga Yang Memang Jagonya Yang Memang Ahlinya Untuk Kebutuhan Kita Yang Sering Saya Contohkan Kita Butuh Peta Kita Butuh Peta Ini Peta Apa Ini Kalau Peta Citra Satelit Ada Lapan Jagonya Karena Lapan Punya Stasiun Yang Bisa Memperoleh Citra Citra Dari Satelit NOAA Dari Lenset Dan Sebagainya Sehingga Bisa Memperoleh Image Peta Bumi Dari Pengiraan Jauh Itu Lapan Atau Kalau Kita Butuh Petanya Peta Topografi Yang Ada Garis Konturnya Sungainya Jalan Seperti Topografi Yang Ada Mesh Maksudnya Itu Bisa Ke DIG Ya Apa Dulu Bakosur Tanal Ya Sekarang Informasi Geospasial Atau Kita Butuhnya Bota Bukan Peta Itu Tapi Peta Persil Tanah Bisa Ke BPN Atau Bahkan Butuhnya Peta Laut Peta Laut Butuhnya Kedalaman Konturnya Bukan Kontur Gunung Tapi Kontur Di Lautan Kedalaman Lautan Itu Bisa Di Sidros Kedalaman Nah Itu Memang Ahlinya Memang Jagonya Memang Apa Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Silahkan Apa Yang Bisa Menyediakan Dalam Mereka Kalau Mencari Pelaku Usaha Pun Sulit Siapa Yang Bisa Menyediakan Peta Kontur Laut Agak Susah Nah Kalau Memang Ada Di Sana Kita Bisa Menanggukan Suakulat Yang kedua Suakulat Dengan KRPD Lain Jadi Sebelum Kita Sourcing Pelaku Usaha Kita Bisa Lihat Juga Masing Kementerian Pasti Ada Keahlian Ada Kompetensi Kita Butuh Sosialisasi Terkait Narkoba Oh Coba Kontakt BNN Kita Butuh Sosialisasi Terkait Korupsi Coba KPK Terkait Pengadaan Hubungi Kami LKPP Dan Sebagainya Itu Suakulat Yang Kedua Atau Bisa Juga Bang Jagonya Yang Ahlinya Ada Di Ormas LSM Ada Di Yayasan Di Perguruan Tinggi Swasta Misalkan Misalkan Kita Butuh Kajian Terkait Lingkuan Hidup Ada Walhi Kita Butuh Masalah Kajian Korupsi Ada ICW Ada Transparasi Internasional Kita Butuh Misalkan Pendampingan Sosialisasi Untuk Masalah Keagamaan Ada Ormas Agama Nah Intinya Ormas Ormas Yang Memang Ada Persyaratan Silahkan Lihat Di PLM 3 Di PLM 3 Kita Lihat Di PLM 3 Sudah Lengkap Persyaratan Tipe 1 Siapa saya bisa melaksanakan Tipe 2 KLPD BLU Tipe 3 Siapa saya bisa melaksanakan Nah ini Bisa Pergeruan tinggi swasta Bisa Organisasi profesi Nah dengan Persyaratan Berbadan hukum Ada Bayar pajak juga Memiliki pengurus juga ADRT juga Nah jadi Bukan berarti Ada Ormas Tiba-tiba Datang ke kantor Pak Ini sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021 Perubahan 16 Dan PLM KPP Nomor 3 Tahun 2021 Kami selaku Ormas Apa Wajib memperoleh paket Oh tiba-tiba datang Misalkan rame-rame ke kantor Nah tapi ketika ditanya Mana Badan hukumnya Punya ADRT Baya pajak gak Nah Kalau jawabannya Gak semua Itu Bukan Pelaksana Ormas Yang kita maksud Karena Kata kunci Suakola Dengan Ormas Itu adalah Memiliki Kompetensi Dan tentu tadi Persyaratannya Diatur Di dalam PLM-KPP Sebagai Caratan juga Kalau Bapak-Ibu Mau melihat Melihat Data Ormas Ada website Namanya Link LSM Nah ini Yang dikembangkan oleh KSI Nah ini Link LSM Dot ID Ini sebagai Ini juga Ini belum Dilauncing secara resmi Tapi sudah hampir final Nah disini Ada nih Ada database Lembaga Sudai Masyarakat Ormas Yang mungkin Bisa dipakai Oleh Bapak-Ibu Teman-teman semuanya Sebagai Pelaksana Suakola Tipe yang Ketiga Silahkan dicari Nanti Dipilter nih Mau Menyari bidang kerja apa Misalkan lingkungan Misalkannya Ini bisa sebagai Apa Nah ini Ternyata banyak nih Yayasan Papua Lestari PKB Ijabar Nah ini silahkan Ya Dicari LSM Ataupun Yayasan Ataupun Ormas Yang memang Tadi Ya simpelnya Bank jagonya nih Yang bisa memenuhi kebutuhan kita Apa nih ya Nah yang ada di Papua Ada nih Maluku ada Dan ini Sudah di Sedikit banyak Sudah di filter nih Oleh Yang punya database ini Oleh Ibaratnya Gabungan Semacam asosiasinya Lembaga Sudah di masyarakat lah Gitu kan Nah namun Nanti kita filter lagi Sudah mengenuhi syarat Nggak Seperti itu Tapi ini sebagai Apa Database Mempermudah kita pencarian Nah silahkan Ya ibaratnya katalognya lah Kalau dalam E-purchasing Itu katalognya Kalau ini katalog LSM nih Nah silahkan ini Teman-teman Kalau memang Memerlukan Apa Suakola Tipe yang ketiga Nah ini Biar Tidak susah nyarinya Nah cari aja Di sini sudah ada filternya juga nih Sudah ada filternya Terkait bidang kerjanya apa Sipelasisnya apa Wilayahnya dimana Kan Gitu ya Jadi Ormas Silahkan bisa kita pakai Suakola ya Kalau memang Kebutuhan kita Bisa dipenuhi oleh Ormas Nah suakola yang terakhir adalah Oleh Kelompok Keserakat Atau Pokmas ya Kalau memang ini Kebutuhannya Kalau memang Apa Butuh Apa Pelibatan langsung Oleh masyarakat Silahkan Lakukan oleh Kelompok masyarakat Nah ini Tipe-tipe Suakola ya Tipe-tipe Suakola Ada empat ya Oleh kita sendiri Oleh Apa KLPD lain Oleh Ormas Atau oleh Pokmas Silahkan Untuk lengkapnya Nanti bisa dilihat Di PLM 3 Ya PLM 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Suakola Ya Sudah kita bahas ya Nah tahapan Suakola secara umum Sama juga ya Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Sudah terima Kemudian Nah Untuk Untuk apa Persyaratannya Ada di PLM ya Ini kan Apelas Persyaratannya Untuk tipe Yang pertama Bisa juga oleh BLU ya Bisa juga oleh Perguna tinggi negeri Ya Atau Atau Si satkernya Yang penuh Jombangaran Silahkan Sulat Tipe yang kedua Nah bisa oleh KLPD Bisa oleh UKPBJ Nah jadi kalau UKPBJ yang ditunjuk Sebagai agen pengadaan Ini maksudnya Tipe dua nih Agen pengadaan ya Agen pengadaan Yang mana Agen pengadaannya Itu menunjuk UKPBJ Bisa jadi Tipe yang kedua BLU-BLUD Atau Perguna tinggi negeri Tipe ketiga Nah bisa oleh LSM Bisa oleh ORMAS Atau bisa oleh Perguna tinggi negeri Swasta Ya Yayasan Atau organisasi Profesi Dengan persyaratan Nah ini persyaratannya Ada badan hukumnya Ada Bayar pajak Pengurusan Dan sebagainya Silahkan Dilihat ya Di Apa Di Perlet 3 Kalau Swakulatipe keempat Oleh ORMAS Nah ini ada Semacam surat Pengukuhan Oleh orang wilayahnya ya Pengukuhan Berupa apa Nah ini Sekretariat Kemampuan untuk Nah intinya tetap Kemampuan ini ya Intinya kemampuan tetap Untuk menyediakan Atau mengerjakan Barang jasa Yang memang Kita butuhkan Jadi intinya tetap Kemampuan Intinya tetap Kompetensi ya Sesuai dengan Kebutuhan kita Oke Nah itu Swakulala ya Jadi Mudah-mudahan Dengan Sedikit banyak Penjelasan ini Nanti juga Kita bisa diskusi Dan nanti ya Teman-teman yang Mengisi sirup Tidak bingung lagi ya Ini masuk Swakulala Swakulala itu Bayang mana Dan tidak bingung lagi apa Kita akan melakukan penyedia Dan nanti Sekarang kita bahas nih Sekarang kita masuk ke penyediaan nih Kalau kita melakukan Dengan penyedia Kalau tidak bisa Swakulala Opsi lain Kita melakukan penyedia Tentunya dengan sebelumnya Kita sudah Sourcing juga ya Kira-kira pada Bidang apa Kualifikasi apa Ini penyediaannya ya Nah Di dalam isian sirup Ketika kita milih penyedia Itu akan ada Pilihan untuk Perencanaan Itunya Metode pemilihan penyedianya Akan ada Apa Pilihan Untuk metode Metode Pemilihan penyedianya Nah untuk metode Pemilihan penyedia Nah ini Nah ini Masing-masing jenis Barang jasa Memiliki metode Pemilihan yang berbeda Ini ya Memiliki metode Pemilihan yang berbeda Nah untuk Barang Konstruksi jasa lainnya Ini sama ya Relatif sama Untuk jasa konsultan Ini berbeda sendiri Konsultan Beda sendiri Untuk konsultan Untuk barang Kontruksi jasalnya Sama ya Untuk konsultan Beda sendiri Pertama untuk Barang kontruksi jasalnya Dulu Nah ini ada di Pasal 38 Ada di Pasal 38 Perpres 16 tahun 2015 Yang sudah dirubah Dengan 12 2021 2021 Untuk barang Kontruksi jasa lainnya Ini Urutan ya Ini Ini urutan ya Urutan pertama Ataupun opsi Opsi pertama adalah Apabila Barang jasa kita Sudah ada dalam Katolok elektronik Atau kebutuhan kita Bisa dipenuhi oleh Barang jasa dalam Katolok elektronik Bahkan nanti Bahkan sebelumnya Ketika perencanaan itu Kalau memang Kebutuhan kita itu Ya kebutuhan yang memang Sudah ada di dalam Katolok elektronik Produknya Ya mendingan Diarahkan Itu kan Ke dalam Katolok elektronik Karena Salah satu Pertimbangan dalam Identifikasi kebutuhan Adalah Melihat ke Katolok elektronik Nah kalau memang Produk-produk kita Sudah ada dalam Katolok elektronik Sesuai dengan kebutuhan Maka silahkan Kita bisa eksekusi Dengan yang namanya Di-processing Bisa kita lakukan Dengan di-processing Itu Pengandaan Melalui Katolok elektronik Nah ini E-purchasing ini Sebetulnya Bukan hanya Katolok elektronik Sekarang sudah Dikembangkan Bela pengadaan Untuk barang-barang Untuk produk-produk Yang apa Usaha mikro kecil Bela pengadaan Dengan e-marketplace Yang di bawahnya Ada usaha mikro kecil Kemudian juga Sudah ada Toko daring Sudah siap Dikembangkan Toko daring Silahkan Di-explore Untuk bisa Menggunakan Transaksi Dengan yang namanya E-purchasing Berapapun nilainya Ini Yang penting Barang jasanya Sudah ada dalam Katalog Atau barang jasanya Produk yang sudah Dalam di lapangan Darat Toko daring Silahkan bisa Di-distribusi Berapapun nilainya Yang penting Yang penting Produk yang ada Dalam katalog Bisa memenuhi Kebutuhan kita Dan tentunya Ketika membuat Kebutuhan Ya kalau memang Kebutuhan kita Sudah ada dalam katalog Sudah Tidak perlu Membuat kebutuhan Yang Apa Yang di luar dari Produk di dalam katalog Ya sesuai Kebutuhan Kemudian Oh Tidak ada nih Barang-barang kita Di dalam katalog Opsi yang kedua Adalah Kalau memang Nilainya Tidak lebih dari 200 juta Kita bisa Menggunakan Yang namanya Pengadaan langsung Yaitu dengan Mengundang Satu pelaku usaha Setelah kita Melakukan survei Mengundang Satu pelaku usaha Yang kita anggap Mampu Kita eksekusi Ke pelaku usaha Tersebut Dengan Melakukan Pengadaan langsung Kalau nilainya Tidak sampai Dengan 200 Nah ini pengadaan langsung Kita arahkan Semuanya Semua pengadaan kita Sudah arahkan Dengan Sisi pengadaan Secara elektronik Yang mana Kalau pelaku usahanya Sudah ada dalam sikap Yaudah Bisa dieksekusi Dengan Pengadaan langsung Melalui SPSE Ya kalau Penyediaannya Ataupun pelaku usahanya Belum masuk sikap Bagusnya didorong Agar bisa masuk Ke dalam sikap Bagusnya UKPBJ di daerah Bisa membuat Sosialisasi itu Kepada pelaku usaha Terutama usaha Pemilai kecil Agar Mereka semuanya Bisa masuk sikap Agar Ketika butuh Pengadaan langsung Eksekusi dengan Pengadaan langsung Agar lebih transparan Dan Lebih akuntabel Bisa termonitor Bisa terevaluasi Datanya Seperti itu Tapi ya Untuk yang manual Masih diakomodir Dengan pencatatan Tapi tentunya Kita ya Sudah zaman elektronik Semuanya Kita arahkan Dengan pengadaan Selektronik Atau bahkan Sekarang kan Katalog lokal Sudah Sudah dibuka Selebar-lebarnya Saya nggak tahu Mudah-mudahan Nanti dari teman-teman Katalog bisa Memberikan Pencarahan juga Di segmen TTS ya Cuman masih Konfirmasi dulu ya Di teman-teman katalog Mudah-mudahan Kalau ada Bisa di sesi ini Ada Darah sumbernya Kalau nggak mungkin Nanti di sesi Minggu depan ya Terkait Bagaimana Tips dan trik Untuk membuka Katalog lokal Nah ini juga Apa Sampai kecil Nanti bisa juga Ditarik ke Katalog lokal ya Silahkan Kalau memang ada Kebutuhannya Nah kembali lagi Ke laptop Jadi kalau memang Tidak ada Barang dalam Katalog elektronik Yang bisa kita beli Sesuai kebutuhan Kita coba Dengan pengadilan langsung Kalau Nilainya Tidak lebih dari 200 juta Oke Wah ternyata nilainya Lebih dari 200 Berarti nggak bisa Pengadilan langsung Nah coba Kita Opsi lain adalah Kita lihat Masuk ke dalam Kondisi keadaan tertentu Nggak Kondisi ke dalam Kondisi tertentu itu Ada di pasal 38 38 Kalau memang Termasuk dalam Kondisi tertentu Pasal 38 Kurup 4 Kurup 5 Silahkan Bisa dilakukan Dengan penunjukan langsung Nah ini Tidak tertentu Misalkan Kalau pengadaan kita Untuk Kompresi mendadak Presiden Bisa Lakukan penunjukan langsung Rahasia Kementerian negara Bisa penunjukan langsung Satu keseluruhan konstruksi Hanya satu penyedia yang mampu Pengadaan penjukan benih Sarpras Spesifik Punya hak patent Tanda ulang gagal Atau Pemutusan kontrak Nah itu nanti Sisanya bisa dilakukan Dengan penunjukan langsung Berapapun nilainya Kalau masuk ke dalam Keadaan tertentu Di Perpres 16 Kita lihat Perpres 16 Pasal 38 Pasal 38 Pasal 38 Kita bisa melakukan Penunjukan langsung Kita lihat Pasal 38 Nah ini Pasal 38 Pasal 38 Ayat 5 Pasal 38 Huruf 5 Huruf 5 Nah ini Silahkan Ini penunjukan langsung Pasal 38 Jadi kalau masuk kriteria ini Berapapun nilainya Maka Teman-teman Bisa melakukan Yang namanya Penunjukan langsung Wah tidak masuk Tidak masuk kriteria Menunjukan langsung Tidak termasuk Kriteria pasal 38 Huruf 5 Maka silahkan Bisa Opsi yang selanjutnya Adalah Dengan Tendal cepat Nah ini dengan Melihat Ke Penyedia Di sikap Kalau Penyedia-penyedia Yang Kita butuhkan Sesuai Kualifikasi Sesuai dengan Bidangnya itu Sudah banyak Di sikap Silahkan Bisa Kita lakukan Tendal cepat Atau bahkan Kita juga bisa Sesuai skenario Agar Para pelaku usaha Ataupun Para Pelaku usaha Yang Kita butuhkan itu Hasil Sourcing Kita lakukan Sosialisasi itu Agar bisa Masuk Kesikap Nah sehingga Kita tidak Melakukan Pilihan terakhir Itu tender Kalau tidak ada Kesikapkan Tender Pilihan lainnya Tender terakhir Bagusnya kita hidarilah Tender itu Karena ya Makan waktu lama juga Dan itu Membuka Ke Semua pelaku usaha Tapi kalau Memang Empat opsi ini Tidak bisa dilakukan Silahkan Kita lakukan Tender Bukan berarti terlarang Tendernya Silahkan Tender itu adalah Kalau dalam Perpresnya Tender itu adalah Tender adalah Dalam hal Tidak dapat Menggunakan Metode Penyedia Sebagai Mana dimaksud Satu A sampai D Dalam artian Kalau tidak bisa Di purchasing Kalau tidak bisa Pengadaan langsung Tidak bisa Penunjukan langsung Tidak bisa Tender cepat Tender berarti Silahkan Ini adalah opsi yang terakhir Nah itu adalah Metode-metode Pemilihan Yang dapat Kita gunakan Untuk Barang Konstruksi Dan jasa lainnya Mulai dari Purchasing Pengadaan langsung Penunjukan langsung Tender cepat Dan tender Saya ulangi Resumenya Kalau barang jasa kita Sudah ada dalam Katalog Bela pengadaan Dalam toko daring Lakukan purchasing Kalau nilainya Tidak lebih dari 200 juta Lakukan pengadaan langsung Mengundang Satu pelaku usaha Kalau termasuk Keadaan tertentu Pasar 38 Ayat 5 Lakukan Penunjukan langsung Berapapun nilainya Penunjukan langsung Tidak dipatasi nilai Kalau pengadaan langsung Sama dengan 200 Pengadaan langsung Dan penunjukan langsung Mirip Metodonya Dengan mengundang Satu pelaku usaha Yang kita akan mampu Kalau tidak bisa Pilihan lain Sikap Kita giring pelaku usahanya Agar daftar di sikap Kalau sudah banyak di sikap Pelaku usahanya Lakukan tanda cepat Tanda cepat Itu bisa cepat Terutama untuk Pekerjaan yang sederhana Opsi terakhir Kalau tidak bisa Menggunakan 4 metode Pemilihan lain Silahkan lakukan Dengan tenter Nah ini Metode-metode Pemilihan penyedia Untuk BPHJL Untuk barang Konstruksi Dan jasa lainnya Satu lagi Kalau untuk konsultan Nah kalau konsultan ini Tidak ada Katalog elektronik Jadi di dalam katalog elektronik Belum ada jasa konsultan Jadi belum bisa Melakukan di purchasing Paling kita bisa Melakukan pengadaan langsung Untuk nilai Sampai dengan 200 Nah ini threshold Konsultan Pengadaan langsung Itu Kalau Di BPHJL 200 Kalau di Konsultan 100 juta Jadi kalau nilai konsultannya Tidak sampai Tidak lebih dari 100 juta Maka bisa dilakukan Pengadaan langsung Atau Kalau masuk ke dalam Kriteria tertentu Seperti tadi Rahasia Hak patent Silahkan Bisa dilakukan dengan Penunjukan langsung Nah kalau Kalau tidak bisa Penunjukan langsung Tender cepat Bisa tidak Nah ini konsultan juga Belum banyak Tender cepat Jadi Opsi lainnya Hanya dengan Seleksi Seleksi seperti tender Seleksi itu Seperti tender Jadi Pelaksanaan seleksi Itu mirip dengan Pelaksanaan tender Jadi membuka Pengumuman seluas Nah itu Metode Untuk Penjadian Yang Diatur Di dalam Perpres 16 Ya Itu Terkait Cara Pengadaan Dan Cara Pemilihan Cara Pengadaan Tadi dengan Suwakalola Atau Dengan Pemilihan Penyedia Dengan Penyedia Kemudian Suwakalola Tadi sudah Jelaskan Ada 4 Tipe Suwakalola Kita menentukan Suwakalola Tipe yang mana Tetap Berbasis Kemampuan Tetap berbasis Kompetensi Langkah-langkah Detail teknisnya Bagaimana Suwakalola Apakah harus Ada MOU Segala macam Kontraknya Bagaimana Ada di Parler 3 Kemudian Untuk Pemilihan Penyedia Kita punya Beberapa Cara Untuk BPKJL Ada 5 Ada purchasing Kalau barangnya Ada dalam Katalog Ada pengadaan Langsung Ada penunjukkan Langsung Terencepatan Tender Kalau untuk Konsultan Ada 3 Pengadaan Langsung Penunjukkan Langsung Dan Seleksi Oke Cukup Untuk materi Hari ini Silahkan Apabila Ada Yang akan Kita diskusikan Bersama-sama Silahkan Untuk Bisa Rest Hand Dan Tentunya Juga Teman-teman Di sini Bukan hanya Bertanya Kalau Mau menjawab Silahkan Diskusi Diskusi Jadi Kita Saling Sharing Silahkan Siapa Ada yang Reshine Bersama Tentunya Bersama